Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel Youtube TV di Bengkulu dan nyalakan lonceng notifikasinya. Pemirsa sebanyak 142 kepala desa di Bengkulu Selatan belum menyampaikan laporan harta kekayaan penyelenggara negara. Sebagai bentuk transparansi seluruh kepala desa se-Indonesia wajib menyampaikan laporan harta kekayaan penyelenggara negara atau LHKPN ke Komisi Pemerantasan Korupsi. Sesuai peraturan KPK, kepala desa wajib menyampaikan LHKPN mulai 2024. Namun hingga akhir Januari ini belum ada satupun kepala desa di Bengkulu Selatan yang menyampaikan LHKPN. Inspektur-inspektoran daerah kebupaten Bengkulu Selatan Hamdan Sarbaini mengungkapkan penyampaian laporan harta kekayaan KADES dinilai sangat penting sebagai upaya pencegahan korupsi. Sekaligus, bentuk transparansi pengawasan masyarakat ke penyelenggara negara publik. Untuk itu, Inspektorat meimbau seluruh KADES se-Bengkulu Selatan segera menyampaikan LHKPN. Sampai sekarang belum ada yang melaporkan. Memang sudah disampaikan kepada seluruh kepala desa dan melalui kecamatan. Agar segera kepala desa melaporkan laporan harta kekayaannya di tahun 2023 ke KPK. Jika ada kepala desa kesulitan membuat LHKPN, Hamdan mempersilahkan kepala desa berkonsultasi ke Inspektorat. Jajaran Inspektorat siap membantu membuat laporan harta kekayaan para kepala desa. Tim Liputan TVRI Bengkulu melaporkan. Terima kasih.